Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tehmanis, teknologi masa kinis Di video kali ini gue pengen kasih unjuk ke kalian 3 stand microphone kondenser yang gue punya Beserta juga nanti kegunaannya untuk apa-apa aja, plus minusnya nanti akan gue kasih tau juga So, langsung aja masuk ke videonya Oke, jadi ini yang pertama adalah stand bawaan dari microphone Elgato Wave 1 Ini tipe yang untuk di meja, mostly kalau kalian beli microphone kondenser harusnya benda ini tuh udah include sama paket pembeliannya Actually standnya nggak setinggi ini, awalnya ini udah gue tambahin lagi extension dari Elgato-nya yang harganya Rp200.000 Memang mahal banget untuk sebuah extension doang Jadi ya harus beli, karena kalau nggak beli ini bakal pendek banget kalau nggak pakai extensi Kalian bisa cek juga di video gue pas unboxing Fantech itu pendek banget Bahkan pas gue review Elgato, gue sampai harus pakai kardus lagi di bawahnya biar posisinya tuh pas sama mulut gue Tapi kalau misalnya kalian beli microphone yang dapet stand mic-nya itu udah bisa di adjust kayak Fantech Leviosa Itu udah enak banget, kalian nggak usah mikirin beli extension kayak Elgato ini Nah, tipe stand microphone kayak gini menurut gue udah cukup untuk recording Karena ini simple banget, nggak perlu adjust lama-lama sebelum shooting Ini simple, asal ada meja, kalian bisa langsung pasang microphone dan taruh aja microphone di meja Udah bisa langsung recording Makanya kepake banget untuk gue shooting teh manis yang setupnya kayak ada meja kayak gini Ini jadi mempunyai mudah gue untuk setup nggak lama-lama, jadi simple Minusnya dari stand kayak gini, jelas kalian harus punya meja atau tatakan yang bisa naruh dari microphone ini Kalau misalnya kalian butuh shooting yang shotnya itu full body, nggak pakai meja, ini akan susah menurut gue Kalaupun memang kalian bisa pakai meja, jadi kan posisinya nggak akan sedekat ini jadi jauh Jadi itu akan bisa nyebabin suaranya nggak maksimal karena posisinya nggak tepat di mulut Karena kan kalau condenser itu akan maksimal kalau posisinya itu pas sama mulut kita Minus selanjutnya karena dia ditaruh di atas meja, ini bisa banget ke distract sama aktivitas apapun di atas meja yang bisa nyebabin suara gitu ya Kayak misalnya ada getaran-getaran gini tuh dia langsung ke impact Model stand microphone selanjutnya adalah boom arm atau arm stand Jadi ini populer banget ya di podcast-podcast Awalnya gue tau model kayak gini tuh adanya di radio-radio aja Tapi karena podcast masuk youtube, ada visualnya, jadi terekspos lah model stand kayak gini akhirnya populer Nah kalau yang gue punya ini adalah Tron Max Zoom S3, dia modelnya dijepit ke meja Emang mostly kalau arm stand atau boom arm itu dia dijepit ke meja untuk dia bisa berdiri gitu ya Kalau si Tron Max ini dia kasih 2 opsi, satu dijepit pake screw kayak gini dan satu lagi tuh dibore ke meja Model stand kayak gini juga cocok banget untuk kalian para streamer yang setupnya udah pasti disitu Jadi nggak akan pindah-pindah gitu ya, jadi tinggal tarik aja dan udah bisa langsung pake microphone-nya Buat keperluan virtual meeting juga enak, tinggal tarik dan set bisa ngomong langsung Nah sebelum ada arm stand ini tuh gue pake stand dari Elgato ini untuk di meja Nggak enaknya kalo pake stand meja itu bisa wasting space, jadi meja tuh keliatan penuh dan kurang nyaman aja Harus ngalangin gue pake keyboard gitu Dari arm stand Tron Max ini yang gue suka itu karena desainnya pertama Jadi dia bisa kasih look yang profesional dan keliatan kokoh dan bukan keliatan doang, memang ini kokoh dari build quality-nya Dan dia juga punya kabel manajemen di atas sini sampai belakang, jadi bikin kabel itu bisa rapih, which ini gue suka banget Pasang si Tron Max ini juga gampang, cuma ada 2 step Pertama pasang penjepitnya di meja dan setelah itu pasang si standnya Terus dia punya 3 join yang bisa kita atur satu arah aja, jadi kayak sendi engsel kalo kalian tau, jadi geraknya cuma gini-gini aja nih Kecuali yang bagian atas ini, bagian depannya ini bisa kita rotate sampai bawah ataupun atas Terus di join yang tengah ini dia ada pegasnya, jadi kalo misalnya kita mau narik itu lebih gampang Dan kalo mau keatasin juga lebih gampang, gak berat Tapi memang ngeselinnya karena dia ada pegasnya kayak gini, kalo kita kurang kenceng dia bisa ngelebar sendiri gitu Jadi make sure aja kalo ini tuh udah kenceng Minusnya dari model stand kayak gini, agak fair aja untuk dipindah-pindahin Jadi emang enaknya tuh punya stand kayak gini, ditentuin aja dari awal mau dimana, lokasinya dia berada, dia berdiri Jadi yaudah, kita tuh gak usah pindah-pindahin dia lagi Kayak misalnya gue taruh di meja bagian ujung dekat desktop disana Dan yaudah, gue gak usah pindah-pindahin lagi, ini gue pindahin untuk syuting aja Minusnya dari stand model kayak gini juga bisa banget adanya interference kayak stand model meja Karena kan dia langsung kontak ya sama meja dan ini juga bisa nyebabin getaran Makanya disini gue kasih shock mount Tapi memang sih kalo gak pake shock mount juga gak separah sama stand table kayak gini Karena kan dia jaraknya deket banget ya sama meja Oke, jadi itu dia model stand microphone yang boom arm atau arm stand Yang gue pake ini Tron Mac Zoom S3, harganya gue beli 750 ribu Banyak juga yang murah-murah kayak toughware pernah gue pake juga untuk V-Find Dan kuat-kuat aja, sama-sama aja sih maksudnya bisa untuk recording juga Tapi memang dia jangkauannya lebih pendek dan penjepitnya gak sekokoh ini gitu ya Dan by the way dia pake screwnya ini yang 3x8 inch Kalo misalnya tripod itu kan 1.4 inch atau yang dipake sama stand ini nih 1.4 inch nih Jadi kalian kalo mau beli coba liat-liat juga ukuran dari microphone kalian gitu Atau bisa juga sih sebenernya beli converternya ada Next adalah the last stand microphone yang akan kita bahas di video ini Yaitu gue pake tripod yang sekaligus jadi tripod untuk camera overhead Ini juga bisa dipake untuk microphone Actually ini adalah tripod untuk lighting sebetulnya Ini juga gue pake untuk softbox gue Tapi bedanya dia dikasih lagi arm kayak gini nih Bisa kita atur panjang atau mau pendek gitu ya Nah kayak gini nih Dan di ujungnya ini ada mini ball head mount yang ukurannya 1.4 inch Which ini bisa dipake untuk mic gue yang Elgato Dari frame bawaannya karena ukurannya 1.4 inch Cara pakenya sedikit ribet memang Dia harus di adjustnya tuh banyak banget Pertama tentuin dulu tingginya Terus kakinya ini make sure udah di posisi yang pas Gue biasanya posisinya itu di belakang 2 1 di arah depan yang searah sama tangannya Biar gak jatoh ke depan gitu Terus atur armnya segimana panjangnya Terus kalo udah tinggal pasang aja microphone kalian Di mini ball head mount ini Yang ukuran 1.4 inch Nah pengalaman gue pake ini tuh Gue butuh yang namanya pemberat Di belakang ini kalian bisa pake sandbag Tapi kalo gue gak pake sandbag Karena males belinya juga Jadi gue pake tasnya dia nih Jadi pas beli si stand ini nih Dapet tas Nah tasnya itu gue isi batu Jadi berat di belakangnya Soalnya kalo gak pake pemberat itu Pake microphone gue nih bisa ngejomplang gitu Dia jatoh ke depan Jadi lebih aman pake pemberat lagi Dan enaknya pake stand kayak gini tuh Bebas daripada interference di atas Meja gitu Dan ini juga bisa disesuaiin sama Apapun kebutuhan kalian Misalnya mau pake meja Atau gak pake meja pun bisa Kayak kemarin gue shooting Yang review bangku ini Ini gue gak pake meja kan Untuk nge-expose dari bangkunya Jadi gue pake stand ini Untuk nopang microphone gue Minusnya lumayan banyak juga Dari stand microphone kayak gini Karena pertama adjustmentnya tadi yang ribet Terus juga gue ngeri Jatoh microphone gue Karena ini kan bisa banget Jatoh ke kanan kiri Kalo kesenggol gitu Walaupun dari kasih pemberat juga Itulah yang gue takutin Untuk taro microphone disini terus Makanya Mending kalo selesai pake Gue copot microphonenya Terus gue amanin gitu Nah itu yang bikin PR sih Dan ini juga kakinya Wasting space Apalagi ruangan gue juga gak gede-gede banget Malah kecil gitu ya Jadi itu dia Tiga stand microphone gue Tiga-tiganya Kepake sesuai dengan kebutuhannya aja Yang pertama ini Untuk shooting kayak gini Setup ada mejanya di depan Jadi ini bisa ditaro Memang ini juga yang sering gue pake Karena simple Gak perlu set lama-lama Dan yaudah tinggal pake aja Yang kedua ini dipake Di setup PC gue Untuk virtual meeting Terus misal ada VO Recording dan segala macem Yang aktivitasnya di PC Pokoknya pasti pake ini Dan emang sehari-hari Microphone ini tuh selalu stand by Di arm stand ini Dan terakhir stand microphone Yang ketiga ini gue pake Untuk kebutuhan shooting Yang gak pake meja Kayak kemarin review Vantek Itu kan biar ke-expose Vanteknya Jadi mejanya gue take out Tapi gimana caranya Microphone tetep bisa Posisinya di depan mulut gue Pakailah stand microphone Yang kayak gini So segitu aja video dari gue kali ini Terima kasih buat kalian udah klik video ini Nonton sampe habis Silahkan tinggalkan komentar Di kolom komentar di bawah Jika ada info saran Seputar konten di channel ini Like dan subscribe Serta atifkan lonceng notifikasi Sebagai dukungan kalian terhadap channel ini Gue waktu sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax